Ini situasi terkini dari kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, di mana banjir menerjang tembok sekolah MT-19. Ada tiga orang meninggal dunia. Saat ini pengangkatan puing tembok masih dilakukan. Diduga masih ada korban yang terjebak. Kita akan konfirmasi ini langsung kepada Kompol Multazam, Kapolsek Cilandak. Selamat petang, jelang malam, Pak Multazam. Pak Multazam, boleh tolong dikonfirmasi apa betul diduga masih ada korban yang terjebak di Renutan Tembok? Ini, Pak, sampai sekarang petugas gabungan masih bekerja. Dari Pemadam, dari Basatmas, dari BPBD masih bekerja. Apakah ada atau tidak, belum selesai evakuasi ataupun pengecekan. Namun yang sudah kami konfirmasi di Rumah Sakit Perikasi, tercatat lima korban, tiga diantaranya peninggal dunia, dan dua luka. Semuanya kelas delapan di MTS. Oke. Di Rumah Sakit mana, Pak Multazam, saat ini para korban? Di Rumah Sakit Perikasi. Oh, baik. Saat ini bagaimana penanganan di lokasi dan juga penanganan korban? Karena ada dua tempat yang berbeda ya. Kalau di TKP ini penanganan pengangkatan reruntuhan, sementara para korban ada di Rumah Sakit. Silahkan. Baik. Penanganan korban sementara sudah ditangani di Rumah Sakit, Pak. Tim masih bekerja. Dari Pemadam menjadi akan kompak. Kemudian dari kecamatan, dari Koramil, dari Pemadam, Basarnas, Lelawan. Semuanya masih bekerja, Pak. Untuk memastikan tidak ada lagi korban. Namun, apabila ada, tentunya sesuai dengan SOP, kita larikan dulu ke Rumah Sakit. Kalau memang ada. Mudah-mudahan tidak ada, Pak. Iya, kita berharap tidak ada korban lagi. Boleh dijelaskan proses yang saat ini berlangsung di sana, proses evakuasinya, dan bagaimana juga kendala yang dihadapi, Pak Multazam? Kendalanya air masih mengenang, Pak. Kendala air masih mengenang, hujan juga masih rintik-rintik ini, Pak. Kemudian karena arus listrik diputus demi keselamatan tim evakuasi, tentunya mulai semakin gelap. Iya. Arus listrik juga diputus, ya. Boleh diberitakan kronologinya dari awal sejak jam berapa? Dari awal, sekitar 14.00. Kami mendapat informasi bahwa ada tembok yang jebol karena terdorong aliran atau air yang begitu besar. Kemudian tembok yang rubuh itu tidak mampu menahan debit air yang besar dan mengenangi seluruh halaman sekolah termasuk ruangan kelas. Di MPSN-19, Bondok Labu. Kemudian ada yang terjebak, kemudian ada yang korban baik luka maupun korban meninggal dunia. Yang tergabung, tim gabungan yang saat ini berada di sana dari mana saja, Pak Multazam? Ya, Pak. Tim gabungan yang bertugas saat ini dari mana saja? Ada dari pemerintah kota, kemudian dari BPBD, dari Pemadam tentunya dari tadi Pemadam masih terus bekerja termasuk mengoperasionalkan pompa air sehingga debit air bisa semakin surut. Dari mulai setinggi dada orang dewasa sampai sekarang sudah mulai surut di tingkat luntur, Pak. Oke, sekitar 80 cm begitu ya kalau dilihat dari lokasi ya, kurang lebih? Hampir 100 sih, Pak. Kalau tadi saya pertama datang di pukul 5.14.30 setelah ada laporan. Oke, sekarang 14 cm. Jadi sekarang sudah mulai surut, Pak. Jadi yang tergenang ini hanya lingkungan sekolah saja, karena memang seperti mangkok atau ceruk ya, Pak. Oke, seperti ceruk begitu ya, jadi pengumpul di situ ya? Ada yang lain yang memang terdampak langsung akibat dari banjirnya sekolah, Pak. Karena sekolah ini tergenang karena situasinya memang berada di cekungan. Oke, karena berada di cekungan. Jadi saya konfirmasi lagi untuk jumlahnya ada 5 korban, 3 meninggal dunia, 2 ada di rumah sakit juga yang luka-luka. Terdapat di rumah sakit, kami juga terus-terus mencari dan mencintir apakah ada yang memang langsung dilarikan akibat dampak dari kekejadian ini, Mbak. Termasuk apakah ada di lokasi atau tidak, juga masih dalam proses begitu ya, Pak Multazam-nya? Ya, masih proses, Mbak. Ini masih proses, tapi masih bekerja, memungkak. Baik. Terima kasih, Pak Multazam, Kompol Multazam, Kapolres Cilandai. Terima kasih, Pak Multazam.